Hai Hei wassup guys balik lagi di channel Kono X aku oke setelah saya baca-baca komentar kalian ada satu komentar kayak gini lagi Bang jangan WhatsApp aja dong sekali-sekali bagikan keyboard nya biar mirip punyanya iOS atau iPhone terbaru nah karena ada komentar kalian kayak gitu tentu saja di video ini saya akan buatkan tutorialnya Oke guys tapi seperti biasa sebelum itu disini saya akan mereview terlebih dahulu keyboard atau emojinya yang berada di keyboard originalnya iOS atau iPhone Oke langsung aja kita review let's go disini saya akan menampilkan keyboardnya iOS atau iPhone nah keyboard yang warna putih itu kayak gitu guys emojinya juga kayak gitu ya kayak iPhone dimanaipun lah sekarang kita lihat warna keyboard yang hitam atau yang dark bentar guys kita hidupkan mode gelapnya dulu atau dark modenya Nah untuk tampilan keyboard yang hitam itu kayak gitu guys atau tampilan dark keyboardnya kayak gitu emojinya pun juga kayak gitu kalian sudah bisa lihat sendiri pokoknya nanti keyboard Android kalian mirip banget seperti ini termasuk emoji-nya guys termasuk emotenya juga seperti iOS atau iPhone pokoknya kalian tonton aja sampai habis jangan di-skip-skip Oke mungkin banyak dari kalian sudah penasaran tanpa banyak bacot lagi langsung saja kita ke tutorial pemasangan keyboardnya let's get started Oke pertama-tama disini kalian tentu harus punya aplikasi file manajer seperti biasa dong namanya ZR cheaper kalian bisa download di Google Play Store secara gratis coy nah jika kalian sudah mempunyai aplikasi ZR cheaper kalian download dua aplikasi yang saya sudah bedikan atau saya sudah sediakan di bawah video ini atau di deskripsi di bawah jika sudah kalian download kalian buka aplikasi file manajer ZR cheaper kalian dan cari dimana tempat kalian menaruh atau download file-nya saya taruh di sini nama file-nya itu atau foldernya itu kono aja.zip kayak gitu guys tapi sebelum itu disini saya akan menunjukkan kepada kalian keyboard saya sebelum menggunakan keyboard ini di sini kalian sudah bisa lihat sendiri ini adalah tampilan keyboard ori atau keyboard originalnya api Xiaomi saya dan sini emotenya atau emotikonnya atau emojinya masih seperti Xiaomi banget atau Android belum seperti iOS atau iPhone Nah bagaimana cara merubahnya biar mirip banget seperti punya nya iOS saya satay pun kalian ikuti aja video berikut dan jangan kalian skip-skip Oke lanjut yang tadi kita buka aplikasi folder kono aja.zip ini langsung saja kita extract cuy cara extractnya pun sama seperti di video sebelumnya kalian pencet sekali file-nya di sini kalian pilih saja extract disini atau extract here jika ada HP kalian menggunakan bahasa Inggris dan passwordnya itu passwordnya kayak gitu guys kacang tanah huruf besar semua atau huruf kapital ini saya akan zoom lagi biar lebih jelas Hai jika sudah kalian set saja Oke kalian buka saja folder kono aja di sini kan ada dua aplikasi keyboard iOS apk dan Zpon apk pertama kita install atau pasang aplikasi keyboard iOS apk nya Oke langsung saja saya akan install jika sudah seperti ini kalian bisa langsung buka aplikasi iOS keyboard nya saya kembali dulu ini iOS 14 keyboard nya saya akan buka sini perorama tampilannya kayak gini guys setting up iOS 14 keyboard enable iOS 14 keyboard lem saja enable in setting kalian sini izinkan atau checklist atau geser ke kanan iOS 14 keyboardnya yang English US ini guys sini ada akan ada notif kayak gini kalian bisa mencet saja oke atau izinkan kita kembali lagi dan yang berdua ini ada sweet input method kita akan mensweet atau mengalihkan ke English keyboard ini atau ke iOS 14 keyboardnya nah jika sudah ini sudah guys clear kita pilih finish it dan kita Scroll ke atas di sini ada keyboard theme ini yang saya lingkarin kalian bisa pencet nah disini kalian bisa pilih warna keinginan atau kesukaan kalian sesuai oke hati kalian dah ini saya akan pakai yang hitam aja jika kalian mau yang hitam seperti saya kalian pakai dock yang berdua ini nah jika sudah kalian pencet kembali lagi sekarang kita buka keyboard kita seperti biasa kita coba di pesan nah keyboardnya sudah seperti ini guys di sini kalian sudah bisa lihat emoji nya coy seperti punya nya iOS atau iPhone namun hanya emoji keyboardnya saja guys untuk emoji ke HP masih seperti Xiaomi nah maka dari itu buat keyboard ini atau emoji yang biar full seperti iOS atau iPhone di HP kalian kalian jangan skip-skip Oke langsung kita tutorial yang 42 let's go dan ini hasilnya setelah saya setup emoji nya biar mirip full banget seperti punya nya iOS atau iPhone langsung saja kita review atau coba seperti biasa kita akan coba di pesan atau message saya akan pakai HP emotnya nah disini kalian sudah bisa lihat emotnya sudah full seperti iOS atau iPhone guys kita pakai pokoknya coba semua kalian sudah bisa lihat nah bagaimana caranya biar emotnya atau emoji nya mirip banget seperti iOS atau iPhone atau full banget di HP kalian biar tidak ada lagi emot emot Androidnya lagi kalian ikuti aja langkah-langkah video berikut ini saya akan sudah memberikan dua aplikasi atau dua apk di folder yang tadi ini ada dua folder atau dua aplikasi kalian install terlebih dahulu aplikasi Z phone nya yang ini karena saya sudah install jadi saya tidak perlu install lagi jika tidak bisa di-install kalian juga bisa download di Google Play Store secara gratis di aja Z phone 3 kayak gini jika sudah kalian buka aplikasinya nah sini ada punya kayak gini atau peranoma kayak gini kalian install aja emoji yang bernama bentar guys iklan kalian install aja aplikasi atau emoji nya yang ini yang yang saling karirin ini iOS 14.2 ini guys yang saling karir nih iklan lagi bentar guys nah jika sudah kalian install atau terinstall phone yang ini kalian tinggal aplikasi aja dan disini ini kalian pilih metodenya itu yang let's satu yang terakhir yang nih yang nomor tiga pokoknya kalian ikut-ikuti aja selangkah-langkahnya disuruh apply disini saya akan pilih cengpon atau ganti phone nah ini yang sudah saya install tadi ini saya tinggal terapkan aja ini udah-udah guys emoji nya udah seperti iOS atau iPhone cukup simpel dan udah begitu juga di HP-HP yang lain itu HP kalian realme Oppo pipo dan lain-lain pokoknya gampang banget tinggal download phone nya dan kalian terapkan atau install nanti emoji di HP kalian sudah seperti ini iOS atau iPhone itu emoji nya guys Oke mudah-mudahan video ini membantu buat kalian semua jika kalian belum paham atau belum berarti kalian bisa komen di bawah yang cepat akan saya balas Oke sampai jumpa di next video hai jika kalian pengen status bar ke api saya ini atau biar ke iPhone beneran kalian bisa tonton video saya yang sebelumnya ada kok kalian cari aja so thanks for watching sampai jumpa di next video good bye I think I'm overdosing I think I'm overdosing I think I'm overdosing Terima kasih telah menonton!